Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Karim Benzema, Real Madrid segalanya bagi saya Karim Benzema menegaskan dirinya bahagia di klub dan menyebut Real Madrid adalah segalanya bagi dia. Benzema yang memperkuat Los Blancos sejak tahun 2009 dengan mencatatkan 587 penampilan di berbagai ajang kompetisi dan mencatat 303 gol, disebut-sebut akan membuka jalan untuk bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe pada musim panas mendatang. Namun, Benzema menegaskan dirinya akan tetap bertahan di Santiago Bernabe. Madrid adalah segalanya bagi saya. Saya menjadi seorang manusia di sini. Saya merasa sangat betah di Spanyol. Gaya hidupnya sempurna dan semuanya bagus untuk saya. Ujar Benzema, ketika Anda bergabung dengan klub seperti Madrid, Anda tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan tetap berada di sana selama 15-20 tahun. Lebih dari apapun yang Anda pikirkan, bahwa Anda ingin memenangkan trofi sesegera mungkin, karena itu adalah keterbesar di dunia. Finish di urutan keempat, ketiga, kedua, atau ketiga puluh sama saja. Yang terpenting adalah juara. Terkadang itu berarti memenangkan trofi, terkadang tentang mencetak gol. Itu berubah setiap tahun. Bagi saya, Ballon d'Or adalah untuk para pemain yang membawa tim mereka mencetak gol di momen-momen sulit dan memenangkan trofi. Kata Benzema, pada musim 2021-2022 ini, pemain asal Perancis berusia 34 tahun itu tampil 28 kali untuk Real Madrid di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 24 gol. Di ajang La Liga musim ini, ia mencetak 17 gol dari 21 pertandingan. Morientes, Kylian Mbappe bakal pindah ke Real Madrid musim depan. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa menghalangi kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Fernando Morientes, yang dikenal sebagai ex-los Marengues pun meyakini itu. Isu kepindahan Mbappe dari PSG telah tersiar sejak pusat transfer musim panas kemarin. Real Madrid mencoba menggoda Les Parisien dengan beberapa penawaran. Terakhir, klub raksasa Spanyol itu menawarkan uang sebesar 200 juta euro. Semua penawaran Real Madrid ditolak, padahal posisi PSG tidak mendukung. Mbappe sama sekali tidak tertarik untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada tahun 2022. Mereka terancam kehilangan Mbappe dengan status bebas transfer pada bulan Juli nanti. Padahal, PSG telah berinvestasi besar dengan mengeluarkan uang sebesar 180 juta euro ketika merekrutnya dari AIS Monaco pada tahun 2017 lalu. Sejauh yang diketahui, PSG masih terus berupaya memujuk Mbappe agar mau memubuhkan tanda tangannya di kontrak tersebut. Namun pria baru 23 tahun tersebut belum tertarik meladani permintaan mereka. Situasinya membuat rumor soal kepindahan Mbappe ke Real Madrid berembus semakin kencang. Ditambah lagi, beberapa kalangan sudah yakin kalau penyerang asal Prancis tersebut akan berlabuh ke Santiago Bernabe. Kylian Mbappe akan pindah ke Real Madrid musim depan. Saya sudah sangat sering mendengarnya dari Real Madrid maupun Florentino Perez. Ujar Morientes Florentino Perez menyukai dia. Dia menyukai Kylian Mbappe karena dia berbeda. Dia adalah seorang pemain yang bisa bermain selama bertahun-tahun di Real Madrid. Lanjut Morientes Mantan bomber PSG Zlatan Ibrahimovic juga ikut memanaskan isu kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Ia sudah memberitahu sang pemain untuk meladani kertatari Carlos Blancos. Sebab itulah yang akan dia lakukan kalau berada di posisi yang sama. Benar, bahwa satu hari dia bertanya kepada saya dan saya menjawab. Jika saya menjadi Anda, saya akan pindah ke Real Madrid. Kata Ibrahimovic Saya punya kesempatan untuk bermain buat tim yang berbeda dan di negara yang berbeda pula. Itulah kenapa saya belajar dan bertumbuh. Bermain di kampung halaman sepanjang karir itu mudah. Pungkas Ibrahimovic Usia 14 tahun sudah diincar Real Madrid. Mengapa Neimar menolaknya? Bermain di Real Madrid mungkin menjadi mimpi bagi sebagian bocah saat memulai karir sepak bola. Namun, pada usia 14 tahun, Neimar menolak kesempatan untuk bisa bermain di Real Madrid. Neimar mendapat kebanyak pelatihan dari tim-tim top Eropa sejak usia sangat muda. Bakat besarnya bersama tim muda Santos sudah sangat tersohor. Tapi, dia tidak terburu-buru untuk pindah. Neimar promosi ke tim utama Santos saat usianya masih belasan tahun. Pada musim pertamanya 2009, Neimar mampu mencetak 10 gol dari 32 pertandingan. Setelah itu, karir Neimar terus menanjak di Santos. Pada musim 2013-2014, Neimar pindah ke Barcelona. Pada proses transfer ini, Barcelona bertarung sengit dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa Neimar. Real Madrid memberikan tawaran besar untuk Santos pada 2013 lalu untuk bisa mendapatkan jasa Neimar. Tapi, Sampome lebih memilih berlabuh ke Camus. Harga transfer Neimar kala itu mencapai 88,2 juta euro. Kisah tersebut adalah upaya kedua Real Madrid untuk mendapatkan jasa Neimar. Sebelum itu, Real Madrid sudah melihat Neimar sejak jauh hari. Pada usia 14 tahun, Madrid sudah mencoba membawanya ke Spanyol. Neimar bahkan sempat menjalani sesi trial bersama Real Madrid. Neimar mampu membuat tim pemandu bakat dan pelatih Real Madrid terkesan. Tapi, keinginan Real Madrid untuk merekrut Neimar terus bertepuk sebelah tangan. Itu adalah hari pertama saya di Eropa. Saya tidak mengerti apa-apa. Makanannya berbeda. Saya tidak terbiasa menambahkan alpukat ke dalam makanan. Dan alpukat di mana-mana. Bagi saya, alpukat adalah buah. Kata Neimar. Ayah Neimar, Neimar Senior, memberi penjelasan mengapa pihaknya menolak Real Madrid. Neimar Senior menilai belum waktunya bagi sang anak untuk pindah ke Eropa. Dan belum siap untuk memulai sensasi yang mungkin terjadi. Saya melihat peluang yang bisa menguntungkan keluarga dan anak saya. Itu adalah 1 juta pertama yang diperoleh keluarga kami. Neimar berusia 14 tahun. Katanya. Neimar kini sudah menjadi salah satu pemain top di dunia. Pemain berusia 29 tahun itu membela PSG sejak tahun 2017 lalu. Neimar sampai saat ini masih memegang status sebagai pemain dengan biaya transfer paling mahal di dunia. Madit mesti lakukan ini untuk lewati PSG. Tak bisa dipungkiri, Paris Saint-Germain punya squad terbaik di Liga Champions. Real Madrid diakini memiliki peluang lolos jika bermain secara kolektif. PSG semakin bertabur bintang setelah mendatangkan acara pakimi, Jorginho Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, dan pemain terbaik di dunia tujuh kali Lionel Messi. Tak ayal, Les Parisien diagam sebagai salah satu kandidat terkuat juara meski finish kedua di fase grup. Sementara itu, Real Madrid relatif stabil meski ditinggal Ramos dan Rafael Varane. Los Blancos menjuara grupnya dengan merebut lima kemenangan dari enam pertandingan. Kedua klub raksasa itu akan bertarung di babak 16 besar Liga Champions. Di leg pertama, Real Madrid akan menyemangi markas PSG pada 15 Februari 2022. Sebelum gantian menjadi tuan rumah di Santiago Bernabe pada 9 Maret 2022, winger Real Madrid Rodrigo meyakini timnya dihadapkan pada tantangan berat saat berjumpa dengan PSG. Rodrigo optimis dengan peluang lolos Madrid ke perempat final. Kurasa kita akan membicarakan tentang Liga Champions. Real Madrid selalu menjadi salah satu tim favorit, kata Rodrigo. Masih ada banyak waktu sebelum babak 16 besar Liga Champions, dan kami sedang bekerja keras sebelum babak selanjutnya. Real Madrid selalu memikirkan tentang memenangi setiap titel juara, terutama Liga Champions. Kami sedang di tengah-tengah dari sebuah musim yang bagus dan kami harus terus seperti ini. Tentu saja PSG punya beberapa pemain hebat, beberapa di antaranya pemain-pemain terbaik di dunia. Ini akan menjadi sebuah duel yang sangat sulit karena mereka punya sebuah tim yang sangat istimewa. Tapi, kami bekerja dengan baik. Akan tetapi, usaha kolektif akan memberi kami kesempatan untuk lolos. Ungkap Rodrigo mengenai pertemuan Real Madrid dengan PSG di Liga Champions. Real Madrid masih butuh Luka Jovic Luka Jovic sempat dikabarkan akan dilepas Real Madrid di pusat transfer musim dingin ini. Namun sepertinya, Real Madrid masih membutuhkan jasa pemain Serbia itu. Jovic diangkut Real Madrid dari Entrec Frankfurt pada tahun 2019. Harganya cukup mahal, yakni 63 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Sayangnya, Jovic kesulitan beradaptasi di Liga Espanyol. Bahkan musim lalu, Jovic sempat dipinjamkan kembali ke klub lamanya itu. Dilansir dari Marka, Luka Jovic di musim ini belum juga jadi andalan. Penyerang tengah itu masih kalah dari Karim Benzema. Jovic baru bikin satu gol dari 11 kali penampilan di Liga Espanyol. Itu pun seluruhnya tampil sebagai pemain pengganti. Ada kabar bahwa Real Madrid akan kembali meminjamkan Luka Jovic di pusat transfer musim dingin ini. Arsenal dan AC Milan meminatinya. Namun sepertinya, pelatih Karlo Ancelotti masih butuh jasa pemain Borussia 24 tahun itu. Karim Benzema sendiri sedang cedera Hemsing yang didapatinya kalah Real Madrid menjamu LC di akhir pekan kemarin. Belum ada informasi seberapa parah cedera Benzema. Karlo Ancelotti disebut-sebut sedang memoles Luka Jovic untuk menemukan ketajamannya. Ancelotti sejauh ini sudah sukses memoles Vinicius Junior yang jadi subur gol. Apakah sampai akhir musim ini Jovic bisa membuktikan diri? Terima kasih sudah menonton!